Presiden Amerika Serikat Joe Biden memastikan negaranya akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan via udara ke Gaza pada Jumat 1 Maret 2024. Bantuan ini akan diberikan bersama Jordania serta sejumlah negara lainnya. Keputusan ini disampaikan Biden sehari usai ratusan rakyat Palestina tewas ditembaki pasukan Israel saat menunggu bantuan kemanusiaan di kota Gaza. Selain berjanji akan mengirim bantuan lewat udara, Biden juga mengupayakan penyaluran bantuan lewat jalur lain termasuk via koridor laut. Presiden AS tersebut turut mendesak Israel untuk menambah jalur masuk bantuan serta mengizinkan makin banyak truk pembawa bantuan untuk menuju Gaza. Menurut Biden, bantuan yang mengalir ke Gaza masih sangat jauh dari kata cukup. Sebelumnya sedikitnya 115 warga Palestina tewas akibat tembakan membabi buta dari tentara Israel saat sedang menunggu bantuan kemanusiaan di Gaza Selatan Kamis 29 Februari 2024. Israel bergilah, warga Palestina berupaya mendekati pos pemeriksaan Israel yang dilewati truk pembawa bantuan. Melihat banyak warga mulai mendekati pos, mereka memberi tembakan peringatan. Selain itu, Israel juga melakukan blokade terhadap wilayah Gaza menyebabkan para warga harus hidup dalam kondisi kelakparan. PBB menyebut aksi Israel itu membuat 85 persen penduduk Gaza terusir dari tempat tinggal mereka. Ditambah warga Gaza harus hidup dalam kondisi kelangkaan makanan, air bersih, serta obat-obatan. Adapun per Jumat 1 Maret 2024, inovasi Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 30 ribu warga Palestina dan sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!